Pengakuan mengejutkan asisten pelatih persipusai Jono Van Bamen bergabung, ini yang dikatakan. Asisten pelatih persip Bandung, Fernando Soller, memberikan pengakuan usai Jono Van Bamen bergabung dengan klubnya hari ini. Soller mengatakan, Bamen sudah menjadi bagian tim dan langsung bisa bergabung dengan tim meski masih menyimpan misteri siapa yang akan ditendang oleh Mau Bandung. Dia sudah ada di sini dan akan mulai ikut latihan lusa, ujar Soller. Soller sendiri tidak mengaku apakah benar siapa yang akan tersisih. Ia pun enggan menanggapi rumor tersebut dan menyerahkan urusan tersebut kepada manajemen persip. Sebelumnya, Jono Van Bamen berhasil diperkenalkan sebagai striker baru persip Bandung pada hari Sabtu, 17 Maret 2018. Kehadiran Bamen menyimpan TKTK yang hingga tidak diketahui sama sekali oleh publik. Dengan hadirnya Bamen, persip kini memiliki dua striker asing. Mengingat sebelumnya, mereka sudah memperpanjang kontrak striker asal Chad, Ezeci Lendo Hwasel. Kehadiran Bamen membuat persip harus mencoret salah satu pemain asing yang sudah mereka miliki. Karena berdasarkan regulasi Liga 1 2018, setiap klub hanya bisa mengontrak maksimal empat pemain asing. Dengan rincian, tiga pemain bisa berasal dari negara mana saja dan satu pemain harus berasal dari Asia. Kemungkinan besar, satu pemain asing yang dipilih untuk dicoret persip adalah mantan penggawat Chelsea dan Real Madrid, Michael ASEAN. Asian sendiri sudah tidak terlihat dalam foto sekuat tim untuk kompetisi 2018. Bamen didatangkan untuk memenuhi keinginan pelatih persip, Roberto Carlos Mario Gomez.